Mirsa jelang bulan suci Ramadan, uang palsu marak beredar di masyarakat. Uang palsu senilai 500 ribu rupiah dari berbagai pecahan berhasil disita aparat sebagai barang bukti. Sepintas uang senilai 50 ribu dan 100 ribu rupiah ini tampak seperti uang asli. Namun siapa sangka uang yang didapat oleh pedagang di pasar kekuh Kuningan Jawa Barat ini merupakan uang palsu. Pedagang yang awalnya tak curiga mendapati bahwa pecahan uang 50 ribu dan 100 ribu luntur saat terkena air. Tak hanya itu, uang juga didapati mudah robek dan lusuh. Maraknya uang palsu yang beredar di pasaran membuat para pedagang resah. Terlebih, uang palsu beredar dalam berbagai pecahan, mulai dari 2 ribu, 20 ribu hingga 100 ribu rupiah. Pegang ayam basah ya Pak, terus pegang uang agak luntur dikira-kira karena basah dari kena air. Terus, kan kalau malemang jarang diberesin, belum lakukan diberesin. Terus pas siang diberesin, diberesin, abang lesa, kuning, gitu, luntur, gitu ya. Tiga, itu adalah uang palsu. Dan setelah kami cek melalui konfirmasi kepada pihak terkait, yaitu Bank Indonesia, ternyata memang palsu, yang tersebut. Dan di sini, sering terjadinya itu ketika menjelang Ramadan. Waktunya itu... Rencananya uang palsu yang ditemukan para pedagang akan diserahkan kepada pihak Bank untuk diteliti keasliannya. Tugas mengimbau kepada para pedagang agar teliti saat menerima uang dari pembeli dan melakukan pengecekan keaslian uang. Diduga, peredaran uang palsu akan semakin marak dilakukan oleh oknum tertentu, terlebih mendekati bulan suci Ramadan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Toyskandar Ainews melaporkan.